Intro Masih dihabar prima, Direkturat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan 3 sindikat cari narkoba yang ingin memasukkan sabuan ekstasi untuk diedarkan di Kalimantan Selatan. Dari 3 sindikat ini disita barang bukti sabu seberat 3.535,86 gram wan 2.600 biji ekstasi. Direkturat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan 3 sindikat cari narkoba yang ingin memasukkan sabuan ekstasi untuk diedarkan di Kalimantan Selatan. Dari 3 sindikat ini disita barang bukti sabu sebesar 3.535,86 gram wan 2.600 biji ekstasi. Wakapolda Kalimantan Selatan Brikjenpol Aneka Prisdafuddin Wajumpa Media Bayisukan Selasa 29 Januari 2019 mengungkapkan, dari 3 sindikat narkoba ini berhasil diamankan 12 tersangka. Sindikat narkoba yang diamankan ini ujar Aneka Prisdafuddin merupakan jaringan Kalimantan Utara dengan barang bukti sebanyak 1.829,93 gram sabu. Tersangkanya Fajar Wahyudi Wan Rudianor, nang masuk dalam daftar pencarian orang. Sedangkan sabu sebesar 50,43 gram merupakan barang bukti dari jaringan lapas narkoba Karangintan, lapas cempaka Banjarbaru, wan lapas teluk dalam Banjarmasin. Terlibat dalam peredaran narkoba, jaringan lapas ini adalah seorang oknum sipir lapas cempaka Banjarbaru, Deli Purwa Adiantoro. Wad 4 tersangka lainnya, Untuk sindikat narkoba Malaysia Sumatera, pelakunya adalah Ditegaskan Aneka Prisdafuddin, seberatan jaringan narkoba yang bermain di Kalimantan Selatan, terutama dari Kalimantan Utara, Awan Lembaga Pemasarakatan, diamankan pada Senin 21 Januari 2019. Sedangkan jaringan Malaysia Sumatera ditangkap pada Kamis 24 Januari 2019, atas informasi dari warga nang menyebut ada narkoba dalam boks sepeda motor dimuat dalam kantong plastik. Dengan barang bukti narkoba nang berhasil disita, berarti bisa menyelamatkan sedikitnya 74.000 nyawa. Dengan barang bukti, sebanyak seluruhnya. Jadi, artis pungkapan-pungkapan jaringan narkoba ini, sebanyak jumlahnya 3.535,86 gram sabu-sabu, dan 2.600 bukti aksesi. Ya, hingga Polda Kalimantan Selatan telah menyelamatkan, penghargaan kalian, bahwa Polda Kalimantan Selatan telah menyelamatkan sebanyak 73.337 orang terhindar dari narkoba. Jadi, 3.000 sekian sabu-sabu, dan 2.600 bukti aksesi. Direkturat Narkoba Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Wisnu Widarto menyatakan, informasi mengenai sindikat narkoba ini didapat melalui lembaga pemasarakatan, kemudian bisa dibuktikan melalui handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, termasuk jaringan dari Malaysia. Namun Wisnu Widarto menyayangkan, pemilik barang masih belum tertangkap, lantaran jaringannya terputus. Informasi yang kita peroleh dari RP, tapi kita perlu pembuktian. Jaringan RP tadi kita sudah bisa buktikan dengan komunikasi-komunikasi HP. Yang dari Indonesia sama Kalimantan juga? Sama, sama. RP semua, informasi yang kita peroleh, kita kembangkan, kita lakukan penyelidikan, akhirnya bisa ketemu. Kalau pemilik barang? Semua tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Berterima kasih telah menonton! Terima kasih.